Mari kita buka, ketik di Google kosong, begini tulisannya, Radikal, 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 Oke, siap. Lalu di belakangnya ditambahkan, sebentar, John Stott, iya, enter. Gambar, gambar, gambar. Itu gambar, gambar, ya, klik, oke, ya itu ada paling kiri boleh, ya, lesarkan. Saudaraku, kenapa saya buka dari sini? Karena satu hal yang membuat saya lebih tekun, saya tidak mau bilang saya belajar teologi, tidak, saya tidak bilang. Kekristenan modern yang dimulai sekitar 1.700 tahun yang lalu, 1.700 tahun yang lalu, dan salah satu buku yang wajib dibaca oleh orang yang menggali, mengejar, atau menimba ilmu teologi, wajib baca buku ini. Judulnya, The Radical Disciple. Radikalisme tentang satu iman atau kepercayaan. Buku ini yang membuat saya, yang membuat saya, apa, makin-makin bersemangat untuk apa? Untuk mencari pengetahuan, mendalami ilmu tentang seorang laki-laki yang namanya Paulus, dari Tarsus. Kenapa? Karena setiap orang pelan-pelan sebagai pembukaan Paulus dari Tarsus adalah keluarga Herodian. Itu bukan hal penting buat saya. Hal penting adalah yang membuat saya ingin belajar dan mengetahui biografi, the real historical fact, biografi tentang Paulus, Saulus of Tarsus. Kenapa? Karena setiap orang yang belajar seluruh ajarannya itu jadi radikal. antara tahun 1941-1947, antara 1941-1947, bahkan lebih jauh dari itu, antara tahun 1936-1941, di seluruh negara Eropa, seorang yang mengakui dirinya, membaca serta melakukan apa yang Paulus tulis, seluruh tulisan Paulus dia baca dan dia ikuti, dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi seorang pembantai buat Yahudi. Namanya Adolf Hitler. Bahkan di akhir hayatnya, di akhir kekalahan perang, Adolf Hitler bilang begini, sebetulnya aku bisa membunuh semua Yahudi, tetapi aku sedang sisakan sedikit, supaya kamu tahu rasanya, hidup bergampingan dengan orang-orang. Dan kata-kata Adolf Hitler, sampai sekarang masih dicatang, aku bisa membunuh semua orang Yahudi, tetapi aku sisakan sedikit, supaya kamu bisa merasakan, hidup bergampingan dengan orang-orang. Setiap orang, dulu ketika aku masih di sana, aku bertanya-tanya, kenapa setiap kali orang, secara totalitas, mempelajari serta mengaplikasikan ajaran Paulus, jadinya malah antisemit. Kenapa kita perlu? Marsion of Sinope. Marsion dari kota Sinope. Marsion, ya. Marsion ini adalah seorang termasuk yang dikutuk oleh Bapak Gereja. Dan Gereja-Gereja awal. Dia dikutuk. Beliau ini adalah uskup dalam Gereja mula-mula di kota Sinope. Marsion dari kota Sinope, antara 85 sampai 160 Masehi. Ya, Marsion. Kenapa aku angkat, Mika Inama angkat Marsion? Karena Marsion adalah seorang Bapak Gereja, uskup besar dari Gereja mula-mula, yang totally baca dan mengaplikasikan seluruh tulisan dari Paulus. Tapi akhirnya, ketika dia melakukan itu, justru dia dikutuk oleh Gereja. ke bawah, ke bawah. Oke, salah satu pemikirannya yang banyak memicu perdebatan adalah apa itu? Apa itu? Adalah pemisahan radikal. Radikal. Ada radikalisme ketika kita mengikuti menjadi orang yang totally mengikuti ajaran Paulus. dia jadi radikal. Ada. Nah, itu Irenius dalam karyanya melawan ajaran sesat. Bahkan Bapak Gereja besar, Irenius, mengatakan Marsion, seorang uskup besar dari Sinope. Sesat. Konstantin, the Great, and Judaism. Oke, tambahkan seperti ini, di belakang Judaism itu. Iya. And Wikipedia. Ada gak? Ke bawah, geser pelan-pelan, Ustadz. Terus? Terus? Op, op, op. Oke. Oke. Ke atas lagi dikit. Itu Theodore, itu udah lewat. Geser ke atas lagi, Ustadz. Saya bacakan dan saya terjemahkan ya. Oke. Geser lagi, op. Ya. Ke atas lagi dikit, supaya kita tahu siapa yang mencatat kata-kata Konstantin ini. Konstantin adalah orang yang pertama kali mengeluarkan statement tentang agama Kristen. Dan beliau ini, Konstantin ini, Valerius Desiderius Konstantin ini, pada tahun 325, mengatakan agama Kristen. Itu dia orang yang pertama. Dan Konstantin ini, membaca seluruh tulisan Paulus dan menjadikan sumber dari tindakannya terhadap orang Kristen. Kita baca peran-peran, ya. Stating in his letter after the first council of Nicaea which had already decided the matter. It appeared. Ya. It appeared. Tampaknya. Ya. An unworthy thing that in the celebration of this mosque, ya. Tampaknya suatu hal yang tidak layak. bahwa perayaan pesta yang paling suci ini, kita harus mengikuti kebiasaan orang Yahudi. It appeared unworthy thing that in the celebration of this mosque holy feast, we should follow the practice of Jewish. Ini dia bicara tentang Pasca. dialah yang merubah pascah. Dari peringatan, perayaan orang Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menjadi kebangkitan Jesus. Dia yang merubah. Kenapa? Karena dia bilang bahwa alangkah tidak layak kalau kita bilang bahwa pascah itu adalah kita mengikuti orang Yahudi memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Tidak layak, dia bilang. Kebawahnya, who have impusly developed their hands with enormous sin. and are therefore deservedly afflicted with blindness of soul. Saya baca terjemahannya saja ya. Saya akan terjemahkan. Saya baca terjemahannya ya. Yang tidak saleh. Orang-orang Yahudi yang tidak saleh. Orang-orang Yahudi yang tidak saleh. Practice of the Jews who have impusly developed their hands with enormous sin. Yang tidak saleh. Yang telah mencemari tangan mereka dengan dosa besar. dan oleh karena itu sepatutnya menderita kebutaan jiwa. Marilah kita memiliki kesamaan dengan orang-orang Yahudi. Marilah kita tidak. Ya. Marilah kita tidak. For we have received from our Savior. Jadi itu let us itu ada tulisan let us and have nothing in common with the detestable Jewish crowd. Janganlah kita memiliki kesamaan dengan orang-orang Yahudi yang menjijikan karena kita telah menerima juruselamat kita dengan cara yang berbeda. Oke. Sebagai tulisan berikutnya Bung Ade. Sebagai tulisan berikutnya. Kita sudah punya dua. Yang pertama Marsion dari Sinope. Lalu yang kedua Konstantin sendiri. Sebagai pendiri agama Kristen. Itu dia ketika baca dan ikuti tulisan Paulus. Dia jadi maki-maki orang Yahudi para imam. Dia bilang menjijikan dan dia robah itu dia robah apa hari raya pasca itu menjadi hari kebangkitan Yesus. Padahal padahal itu pasca itu sebetulnya adalah hari memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Ya. nomor 5 sekarang Martin Luther Bapak Gereja ya Martin Luther and antisemitism enter Wikipedia ya ya dua baris dari bawah ya itu ada tulisan sebelah kanan recent historical studies have fokus on Luther influence on modern antisemitism with a particular focus on siapa on Adolf Hitler and the Nazis ajaran recent historical studies pembelajaran sejarah baru-baru ini memfokuskan tentang pengaruh Luther kepada antisemisis anti-Yahudi modern yang partikuler fokus yang pada satu bidang berfokus kepada Adolf Hitler dan Nazi yang saya keser kebawah keser kebawah ini kenapa penting kita belajar Paulus ini siapa dia Paulus ini siapa dia terus-terus keser aja first ini adalah keputusan dari Luther terhadap orang-orang Yahudi ya sekali lagi ini tulisan Luther Bapak Gereja yang harus dilakukan oleh pengikutnya kepada orang Yahudi coba kita first first to set fire their sinagogs or school this is to be done in honor of our our Lord and of Christendom so that God might see that we are Christian kata dia gini kalau kamu memang pengen dilihat sebagai orang Christian dan ini adalah honor of our Lord adalah apa honor penghormatan kepada Tuhan kita dan kekristendom Christendom first first pertama bakar sekolahnya dan sinagoginya orang Yahudi baca first katanya this is to be done in honor of our Lord and of and of Christendom so that God might see supaya Tuhan tahu kita orang Kristen caranya gimana bakar sekolah dan sinagog second kedua I advise saya anjurkan ya saya anjurkan kedua saya menyarankan anjurkan I advise that their houses also be raised and destroyed saya anjurkan agar rubah mereka diratakan dengan tanah dan dihanjurkan nomor tiga third I advise that all their how mana I advise their prayer books and Talmud writings in which such adultery lies cursing and blasphemy are taught ambil rampas semua tulisan Talmud dan tulisan tulisan orang buku-buku doanya prayer books ambil rampas ya geser ke bawah kita baca terus aja kita baca ini hasil dari pembelajaran terhadap ajaran paulus dan Christendom tadi kita ke Christendom kita baca aja kita baca fourth I advise that their rabbis be forbidden to teach hands forth on pain of loss of life and limb saya menyarankan yang keempat agar para rabai mereka dilarang untuk mengajar melanjutkan tentang rasa sakit karena kehilangan nyawa dan anggota tubuh fifth kelima I advise that safe conduct on the highways we abolish completely for the jewish for they have no business in the courtyard ya saya menyarankan agar aman di jalan raya dihapuskan sepenuhnya bagi orangnya karena mereka tidak punya urusan six yang radikal yang teroris itu siapa yang radikal yang teroris itu kristen dom atau islam ini ini perlunya kita jangan cuma bocek di channel youtube kainama penipu Islam kainama sama ustad Ariesto ustad filipus itu penipu membohong kau baca sejarah enggak kau baca buku Eusebius Historia Ecclesia kau baca bukunya Martin Luther enggak kau baca bukunya Irenaeus enggak kau baca bukunya Marsion enggak kau baca sejarah gereja mula-mula enggak hey kamu siapa yang dusta semua sejarah bukan sejarah Islam semua sejarah sejarah Bapak gereja Historia Ecclesia mari kita mulai mari kita sorry ya sorry gue bukan kaleng-kaleng bos sorry enggak ada urusan gue bukan kaleng-kaleng gue baca bukunya Martin Luther gue baca bukunya Bapak Eusebius gue baca saya baca bukunya Josephus Jewish war dan juga dan yang paling saya senang karena saya berkesempatan baca judulnya The Great Revolt of Judea The Great Revolt of Judea itu sekitar 800-1000 halaman tapi itu top banget top banget ya jadi kepada anda kenapa saya enggak mau diskusi atau debat dengan anda saya merasa percuma karena anda enggak tahu itu semua nama Agustinus itu dipakai sebagai nama babi saya dulu dan itu yang membuat saya baca bukunya Agustinus kau tidak pernah baca kan kau tidak pernah tahu kamu tidak pernah tahu itu oke Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4 langsung saya besarkan oke silahkan oke Matius pasal 10 ayat yang ke 1 ya iya oke Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan ayat 2 nya 2 oke inilah nama kedua belas rasul itu pertama Simon yang disebut Petrus dan Andrea nama bapti saya ini Andreas saudara Andreas Petrus dan Andreas saudaranya dan Jakobus anak Sebedeus dan Yohanes saudaranya ayat yang ketiga ayat yang ketiga Filipus Filipus kena juga ini Filipus Filipus dan Bartolemus Thomas dan Matius pemungut Cukai Jakobus anak Alfeus dan Tedeus ayat yang keempat ayat yang Simon orang Zelot dan Judas Iskariot yang menghianati dia oke baik sudah ya ada nama Paulus disitu tidak ada tidak ada baik padahal Paulus atau Saulus dari Tarsus ketika 12 murid ini dipanggil oleh Yesus itu kejadiannya antara tahun 30 atau 31 fase sekali lagi Matthew 10 ayat 1-4 ini diperkirakan antara tahun 30 sampai tahun 31 fase 30 sampai 31 fase ya pada saat itu diperkirakan Yesus ini Tete manis ini usianya antara 28 atau 29 bahkan lebih tepatnya adalah lebih tepatnya adalah 30 tahun usia beliau 30 tahun usia Yesus Saulus dari Tarsus ini Paulus ini usianya 26 karena beda usia antara Jesus dengan Paulus atau Saulus dari Tarsus 4 tahun sekali lagi ketika Yesus memanggil ini usia Saulus 26 tahun apa hubungannya Ustadz jangan cocok kologi tidak saya baca buku tadi 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 ya baca buku Eusebius ketika Yesus panggil ini 12 orang di Filipus Andreas dan kawan-kawan itu antara tahun 30 atau 31 masih usia Saulus 26 tahun apa hubungannya karena sejarah mencapai bahwa pada saat usia 24 tahun dan dimulai dari usia 16 tahun dari usia 16 tahun Paulus pergi dari Tarsus Kilikia kampungnya tempat terakhiran sebagai warga negara Roma warga negara Roma dia pergi pada usia 16 tahun untuk belajar tentang Torah kepada Gamaliel dia sudah ada di situ dan bahkan ada para peneliti diantaranya Profesor James Detabor dalam bukunya Profesor James Detabor dalam bukunya menuliskan demikian secara mencapai bahwa seluruh murid murid Gamaliel imam besar rabai besar pengajar tanah di Jerusalem semua muridnya menyaksikan penyiksaan Yesus bukan penangkapan penyiksaan Yesus di alun-alun Kayafas diantara murid Gamaliel ada seorang yang namanya Saulus dari Tarsus bapaknya suku Benyamin ibunya orang orang Roma dia warga warga negara Roma dia ada disini wow wow lanjut siap ya kisah para rasul satu ayat 21 jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami 22 siap 22 oke 22 yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya baik untuk syarat pengganti Judas Iscariot yang mati gantung diri atau mati khususnya terburai apalah tersebalah pokoknya untuk penggantikan Judas yang mengkhianati Yesus syaratnya itu tadi dari 21 dan 22 apa itu harus orang yang bersama-sama dengan tabdat itu syarat pertama syarat kedua orang yang harus ada terus bersama Yesus mulai dari baptisan Yohanes sampai hari terangkat Paulus memenuhi syarat itu tidak tidak dia bukan bagian dari rasul pengikut dan yang mengabarkan Kristus tidak syarat ini tidak masuk syarat itu tidak masuk ya syarat itu tidak masuk ya 23 23 lalu mereka mengusulkan dua orang Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias ada dua yang diusulkan Barsabas atau Joseph dan yang kedua adalah Matias Matias tahun 31 masehi ini enggak kisah para rasul ini setelah Jesus diangkat berarti sekitar 34 atau 35 masehi ya jadi kisah para rasul 1 21 ini antara tahun 35 sampai 35 masehi sejarah ya kita enggak boleh main-main ini sejarah yang kita baca ini terjadi sekitar antara 31 sampai 35 sampai 35 masehi pada tahun itu berarti usia usia saulus ya sudah ditambah berapa tahun dari 31 30 tambah 4 Yesus umur 33 berarti 26 sekitar 29 tahun dan dia sudah ada di lingkungan itu karena dia murid gamalial tapi dia enggak dipilih yang dipilih dua Barzabas dan Matias lalu ayat Bersabas dan Matias lalu ayat 26 lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang benak undi adalah Matias dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke 11 rasul itu jadi 12 tambah Matias bukan tau kisah para rasul diganti Paulus enggak ada enggak dianggap dia orang luar 6 sebelah kiri 6 sebelah kanan 1 saya bacakan ya pada masa itu saya ulang lagi biar teman-teman lihat semua kisah para rasul 6 ayat yang ke 1 pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah timbullah sungut-sungut diantara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari satunya diganti tiga silahkan karena itu saudara-saudara pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu baik setelah 12 ada yang menyusul 7 sekali lagi setelah 12 lalu ada Matias masuk ya tambah 1 untuk pengganti ngerti ya pertama 12 Judas selesai diganti yang baru 21 jadi 12 lagi setelah 12 penuh mereka pilih lagi tujuh orang ayat 5 berarti 8 yang baru 7 ditambah 1 Matias ayat 5 usul itu diterima baik oleh seluruh jemaah lalu mereka memilih Stefanus seorang yang iman dan roh kudus dan Filipus nah Filipus roh korus Nicanor Timon Parmenas dan Nikolaus seorang penganut agama Yahudi dari Antofia iya semuanya penganut agama Yahudi termasuk 12 murid Yesus ditambah Matias yang baru pelan-pelan baca ayatnya tidak ada Kristen semuanya penganut Torah ada nama Paulus di situ tidak ada tidak ada 12 termasuk Petrus dan Nikodemus dan Andreas dan Matius pemukul semua lah sampai Judas Iskariot semuanya penganut agama yang berkitab suci Torah semua penganut agama Yahudi dan ajaran Musa tidak ada yang Kristen datang lagi 8 orang baru 1 Matias ditambah 7 orang nih Filipus orang Menado masuk lagi dari Bitung saya curiga orang Bitung apa dari Tomohon saya tidak tahu tidak ada nama Paulus dan semuanya agamanya Yahudi tidak ada Kristen artinya semuanya mengakui Yohannes 17 engkau lah Tuhan satu-satunya Allah yang benar Allah yang benar dan Yesus yang engkau utus semuanya semuanya ditambah 7 tidak ada yang bilang Yesus Tuhan oke lalu kisah para rasul sebelah kirinya tadi diganti 11 ya sebelah kanannya 24 cepat kita alur karena karena Alkitab pencatat jelas sekali siapa dia laki-laki bahaya karena Barnabas adalah orang baik penuh dengan roh kudus dan iman saya ulangi karena Barnabas adalah orang baik penuh dengan roh kudus dan iman sejumlah orang dibawa kepada Tuhan Barnabas 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 ini Nabi kita sudah pernah baca kemarin Barnabas Nabi sebelah kiri kita pegang ya berarti 8 tambah 1 Barnabas 9 sudah lalu sebelah kirinya itu diganti lagi 6 sebelah kanan 8 sebelah kiri 6 sebelah kanan 8 8 silahkan dan dan Stephanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat mujizat dan tanda-tanda diantara orang banyak Stephanus berarti 10 sudah ya 10 tambahannya 10 dari 12 yang pertama dikurangi Judas ditambah Matias 1 lalu 9 7 yang tadi ditambah Stephanus dan Barnabas tidak ada nama Paulus sebelah kiri 11 sebelah kanan 27 sebelah kiri 11 sebelah kanan 27 pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Jerusalem ke Antokia berarti ada lagi yang lain cuma tidak disebutkan jumlahnya benar gak kalau yang tadi itu nama-namanya disebutkan yang 7 tadi disebutkan namanya ditambah Matthias namanya semua disebutkan ditambah lagi disebutkan namanya ada Stephanus dan Barnabas 10 sudah ini ditambah lagi ada beberapa yang tidak disebutkan namanya 28 28 28 28 28 28 28 oke saya bacakan lagi 28 seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar hal itu terjadi juga pada zaman Claudius oke ya ada nama Paulus tidak ada padahal sudah 11 sudah 11 sudah 11 orang kisah para rasul sebelah kirinya diganti 13 di sebelah kanannya satu nanti kita tahu bahwa dia bukan siapa-siapa oke saya akan bacakan ya pada waktu itu dalam jemaat di Antokya ada beberapa nabi dan pengajar yaitu satu Barnabas dan Simon yang disebut Niger dan orang hitam orang hitam dari Nigeria orang hitam nabi jadi kalau ada pendeta yang bilang bahwa nabi semuanya harus orang Israel salah kalau ada pendeta yang bilang tidak boleh ada nabi setelah Yesus salah karena ada banyak nabi setelah Yesus silahkan yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger Nigeria dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasu bersama dengan Raja Wilayah Herodes dan Saulus ini ada Ustaz Ke ini ada Ustaz Ke bohong ada itu nama Saulus Saulus bukan nabi Saulus itu namanya masuk sini karena dia adalah asisten dari Barnabas sekali lagi Saulus masuk namanya di sini adalah sebagai orang yang ikut merawat nabi-nabi dari Antioquia Barnabas Simeon orang Niger Lukius orang Kirene Saulus itu adalah orang yang ada di wilayah kerajaan Herodes baca itu dia tidak termasuk Rasul atau para nabi dia adalah orang yang ada di wilayah raja Herodes untuk mengurus keperluan para nabi para rasul dia mulai masuk di sini jadi pembantu bos ini pinter ini orang ini orang gawat dia mulai masuk pelan-pelan dia ada di lingkungan kerajaan Herodes baca itu dia ada di lingkungan wilayah raja Herodes dan dia tahu bahwa ada orang-orang yang tinggal di wilayah raja Herodes dia jadi baik-baik dia urus dia dia kasih keperluan dia jadi pembantu dan dia menjadi asisten Barnabas sebelah kiri sebelas bisa para rasul sebelas lalu sebelah kanan 25 saya buktikan bahwa dia bukan rasul dia adalah asisten dari Barnabas silahkan lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus dan setelah bertemu dengan dia dia membawanya ke Antogia nah lu ya ngerti ya jadi dia bukan bukan rasul yang ada di dalam nama-nama yang kita sebutkan 12 tadi tidak tidak ada dia dijemput oleh Barnabas eh bantu saya jalan saya mau kamu bawa saya kita bareng dia bukan rasul dia bukan rasul ketik di google kosong 70 murid ketik di google kosong 70 murid oke tuh klik aja 70 murid jadi abis 12 lalu 12 lagi lalu 7 lalu ada lagi murid 70 bung jadi jangan salah kita harus tahu teologi itu begini teologi ke bawah geser ke bawah geser ke bawah geser terus geser ke bawah ya jadi kita tahu ya jangan 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 garang-garang jangan dusta-dusta tentang teologi kristen dusta ya jangan gak boleh kita harus pakai data geser ke bawah geser ke bawah geser ke bawah geser ke bawah terus keputusan terus terus kembalinya terus tradisi kristen peringatan terus tuh lihat dari nomor 1 sampai 70 ada paulus ada saulus coba ya siapa 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 dia aku ngaku aku adalah aku adalah apa rasul aku adalah baik daripada orang-orang rasul rasul 12 itu sebarang galatia galatia 1 ayat 15 15 ya tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunianya aku kalau kamu dipanggil Tuhan untuk jadi rasul sejak dari dalam kandungan itu yang tadi 70 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 7 tadi kenal kau iya kan dari kandungan bagaimana mereka ada yang tahu kok ada yang tahu kok iya kan 1 korintus 9 ayat 1 1 korintus 9 ayat habis ini cepat-cepat kita tahu siapa dia oke 1 korintus 9 ayat bukankah aku rasul bukankah aku bertanya dia ya iya bukankah aku rasul bukankah aku orang bebas bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan wow ayat tua ayat tua kasar maksa maksa ini ya jadi rasul oke sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul nah dia ngaku tetapi bagi ini dia ngaku kan jangan lagi bilang bilang Aristo yang bilang ya kan di preming lagi sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul tetapi bagi kamu aku adalah rasul sebab hidupmu dalam Tuhan adalah metrai dari kerasulanku wow pengakuan itu sembilannya diganti lima belas sembilannya diganti lima belas bungadeh sayang sebelah kanannya diganti sembilan 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 oke nah karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul nah karena aku yang paling hina dari semua rasul bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah wow oke ya oke ya sudah jelas ini dia siapa sudah jelas dia siapa 2 Korintus 11 2 Korintus 11 ayat 8 ayat 8 oke ya jemaat jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu wah merampok nurun gak tuh nurun menerima tunjangan dari jemaat untuk melayani siapa saya atau kamu kamu itu udah lah udah potong kopi paulus aja lah ya lihat itu ini contoh bapak kamu ini contohnya kamu yang sekarang nurun kepada kamu semua ya yang maki-maki kainama sama Ariesto bilang kita cari uang kamu yang cari uang siapa yang bilang paulus karena sejak zaman dia dia sudah merampok jemaat untuk dapat tunjangan uang uang man ren hancur minah udah ya terusin terusin siap 1 Timotius 2 ayat 7 untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan yahudi dalam iman dan kebenaran dia bilang dia ditetapkan sebagai rasul dan dia tidak berdusta benar oke roma pasal 3 ayat 7 roma pasal 3 ayat 7 roma pasal 3 ayat 7 ya ya nah ini dia kerencana saya besarkan sedikit lagi ya oke tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin berlimpah bagi kemuliaannya mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa ya oke ya dia bilang tadi bukan aku gak dusta aku benar aku pilih jadi rasul tapi dia bilang dustaku berarti dia berdusta 1 korintus 15 ayat 56 sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum taurat lihat itu lihat itu 1 korintus 1 ayat 21 oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan injil hancur hancur kita gak pernah bilang pemberitaan injil itu bodoh tidak pernah partus pasal 3 ayat 6 lalu keluarlah orang-orang parisi dan segera bersokongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia siapa membunuh Yesus jadi ada bersokongkolan antara orang parisi dengan Herodian catat kebawah geser geser kebawah cari angkanya Herodian itu ada angkanya oke oke 2265 klik klik saja oke sebentar Herodian ya orang-orang Herodian dalam PB orang-orang Herodian nomor 2 Herodian ada 1 Herodian Herodian geser kebawah geser kebawah geser kebawah ya maskulin orang-orang Herodian pendukung keluarga siapa definisi maskulin orang-orang Herodian pendukung keluarga Herodian selamat oke geser kebawah pelan-pelan geser kebawah pelan-pelan geser kebawah pelan-pelan oke oke itu ada angka itu 2264 2264 betul ya ada 2264 klik klik baca oke Herodes ya terus geser kebawah geser kebawah oke geser terus kebawah geser terus kebawah Herod Antipas Herodes Agung Herod oke ya saya terjemahkan ini Herod Heroic saya terjemahkan nomor 1 the name of royal family that flourished among the Jews adalah nama royal family keluarga kerajaan dari Herodes in the times of Christ and the apostles pada masa Yesus dan 12 rasul para murid Herod the great was the son of Antipater Herod ini adalah anak Antipater King Idomea geser terus kebawah geser terus kebawah terus kebawah ya appointed King Octavian konsert Hasmonean terus kebawah learn as a just government oke stop stop itu di bawah ada government ada Hasmonean betul Hans ada Hans he destroyed the entire royal family Hasmonean put the great proceed oke sebentar saya bacain geser ke atas satu satu baris ini adalah cerita tentang kelompok Herodion yang kemarin kata yang punya celal kristal itu kayak nama salah Paulus gak ada hubungan dengan Herodion Herodion ini kelompok politik baca baca kawan geser lagi naik ke atas di atas ada Roman Senat betul ya Roman Senat Antipater Antipater ada tuh Antipater of Idomea appointed king of Judea ya ditunjuk menjadi raja Judea pada tahun 40 sebelum masehi by the Roman Senat Suggestan Antoni jadi ada dulu istilahnya Marcus Antonius yang memberikan dia kuasa untuk Mark Antoni untuk orang Roma itu general Roma untuk dia Herodis berkuasa ya terus Octavian he at length he at length overcame the great opposition with the country made by him took possession of the kingdom pada tahun 37 sebelum masanya dia mulai kekuasanya and after the battle of Artyom he was confirmed by Octavian lalu dengan dengan praktikaisaran Octavian di atas whose favor he ever enjoyed he was brave and skilled in war learned in Segesius dia kasar dia orangnya ahli bidang perang dan Segej apa perang aja dia seneng bunuh orang seneng but also extremely suspicious and cruel kejam sangat sesam hence he destroyed the entire royal family dia yang membantai seluruh keluarga kerajaan Hasmonean put to death many of Jews dia membunuh banyak orang Yahudi yang tidak suka kepada pemerintahnya termasuk penggal kepalanya Yohanes Pembaptis and proceeded to kill even his di bawah di bawah ada hands he destroyed coba di blok dari hands terus ya terus to kill even his dearly beloved wife bahkan istrinya sendiri dibunuh coba lihat itu coba lihat itu Hasmonean lain and his two son anaknya sendiri dua orang dibunuh by the acts of bloodshed and it's very his love and imitation institution ini tentang Herodes dan dan ya begitu ya jadi kita tahu Herodes kita tahu Herodes jangan sampai ingetin tuh namanya Herodian Herodian itu bukan kelompok politik Herodian adalah nama alur blood relation blood relative hubungan persaudaran darah dengan keluarga Herodes ya lalu kita langsung aja Lukas 13 yang 31 Lukas 13 yang 31 oke ya siap pada waktu itu datanglah beberapa orang parisi dan berkata kepada Yesus pergilah tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau oke ya tandain tuh ya tandain Herodes ya tadi kita udah lihat angkanya kebawah ini ada hubungannya dengan yang tadi enggak yang Lukas tadi yang kita baca geser kebawah lihat angkanya bener gak Herodes yang kita baca tadi oke ya sama 2264 sama kan sama kan sama sama oke sama ya oke kita kunci dengan Roma 1611 kita kunci Roma 1611 kita kunci Roma 1611 Roma 1611 siap ya oke salam kepada Herodian temanku sebangsa salam kepada mereka yang termasuk isi rumah naruh Jesus yang ada dalam Tuhan geser kebawah ada kotak tambah bahasa Inggris siap bahasa Inggris itu ada KJV KJV geser kebawah lagi KJV 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 itu ada tulisan salut Herodion KJV bukan NKJV bawahnya KJV KJV karena ini King James itu salut Herodion My Kingsman Beta mau minta tolong Bung Ade itu tulisan My Kingsman di blog My Kingsman My My Kingsman blog sudah copy pindahkan ke Google Translator pindahkan ke Google Translator dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kerabat coba teba baca itu arti kerabat udah baca itu langsung oke kerabat satu yang dekat dalam kurung pertanian keluarga sedara sedaging masih kerabat dengan engkau yang kedua sedara sedara sedaging dia sedara sedaging keluarga nomor dua keluarga sanak saudara sanak saudara kaum kerabat yang ketiga keturunan dari induk yang sama yang dihasilkan dari gamet yang berbeda induknya sama hai saudara ku jemaah kristian katolik dan yang punya channel engkau sedang mengikuti ajaran keluarga herodes dan itu hakmu aku hormati itu hakmu aku hormati dia maki-maki saya bilang ini buka enggak balik lagi ke yang tadi Roma 16 11 balik lagi balik lagi ke Roma 16 11 nanti kita kunci dengan satu gambar yang jelas sekali yang dibuat bukan oleh orang Islam tapi para peneliti teologi ahli profesor teologi kristal dan katolik nah itu geser ke bawah geser ke bawah Bunga D nomor Herodion nomor Herodion nomor Herodion nomor nomornya ya klik aja ya klik aja klik aja 22 26 Herodion udah oke ya geser ke bawah siapa Herodion yang masih keluarga darah daging sedara daging dengan siapa geser ke bawah 22 64 lagi 22 64 lagi klik 22 64 nah itu supaya kau puas sayang supaya kau puas saudaraku yang maki-maki aku ya supaya kau puas supaya kau puas sayang cinta tulis di google kosong kayak begini kostobarus brother of saulus ini kita dapat bahkan sampai ke gambar silsilahnya secara-sejarah wikipedia ya boleh apa aja buka apa aja buka supaya saudara kita yang Kristen Katolik jangan komen-komen aja tuh lihat ada semua ininya kerangkanya coba lihat ke bawah sebentar 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 itu another tuh ada tulisan another member of herodian dikasih was kostobar who was the brother of kostobarus iya dari atas dari atas di bloknya dari atas dari kostobarus dari atas dari atas dari atas ya kostobarus blok terus sampai ke bawah ya copy pindahin ke google translator kostobarus dalam kurung Yunani adalah rekan Herodes Agung ya yang mengangkat kostobarus menjadi gubernur Idumea dan suami kedua saudara perempuan Herodes Salome ia juga dikenal sebagai kostobarus anggota lain dari dinasti Herodian adalah kostobar yang merupakan saudara laki-laki Saul baik Saul dan kostobar kemungkinan adalah cucu kostobarus nah lho ya yaudah demikian saudaraku yang aku sayangi terutama saudaraku kristian dan katolik jangan cuman maki-maki sejarah mencatat sejarah mencatat terakhir terakhir sejarah mencatat saudaraku kristian dan katolik jangan lagi kirim-kirim komen marah-marah semua yang tadi saya sudah kurut itu jangan kau potong-potong tapi kau lihat lalu kau buktikan gitu loh ya kamu ini pengikut Paulus yang adalah keluarga Herodes sedaraku 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 yang berencana membunuh Yesus bahkan membunuh Stefanus dengan melempari dia dengan batu membunuh Barnabas bahkan dia sendiri tadi bilang aku menganiaya jemaat Allah dan membunuh mereka kalau yang aku tangkap aku masukkan ini orang yang sedang kamu ikuti sayang pelajari itu kalau memang saya salah bilang salahnya dimana jangan marah-marah ambil semua yang saya tulis tadi dan kita buka tadi ambil pelajari kalau memang saya salah bilang salahnya dimana karena saya tidak bilang ini sendiri itu yang bilang itu ada kerangka kosto baru sampai silsilat keluarga Herodes itu yang bikin profesor teologi Kristen ketik Flavius Josephus di Google kosong Flavius Josephus The Antiquities Flavius dos pus ya The Antiquities Antiquities 20 geser ke bawah cari chapter 9 cari chapter 9 itu chapter 1 chapter 9 oke itu kan di sebelah kiri ada angka 1 itu ya iya betul iya dong angka 1 AD 61 geser cari angka 4 4 oke ya about this time kira-kira pada waktu saat itulah ya the king Agrippa atau raja Agrippa membangun cesaria Filipi sama yang juga ada di dalam Alkitab perjanjian baru kota Filipi itu yang membangun adalah raja Akrib lebih besar dari sebelumnya dan untuk menghormati Nero and in honor of Nero name it Neronias dan untuk menghormati Kaisar Nero maka kota Filipi dulu sempat diberi nama sempat diberi nama oleh Agrippa namanya Neronias ya dan ketika dia telah membangun sebuah teater Iberitus ya Iberitus with the expense he bestow on them shoes to be exhibited every year and spend therein many 10,000 drahm punya biaya yang besar lah ya 10,000 drahm untuk bangun itu lalu he also setelah dalam kurung he also gave the people largest of corn dia juga memberi rakyat banyak sekali jagung and distributed oil dan minyak nah orang sejahat Agrippa saja masih kasih jagung makanan pokok dan minyak goreng sekarang gak ada kau lebih jahat daripada Agrippa Herodes ya minyak goreng gak ada antri kau lebih jahat terherodes kau lebih jahat terherodes terus baca mentang-mentang saya ngomong minyak goreng langsung gitu siap lanjut he also he also gave the people largest of corn and distributed oil among them and adorned the entire city with the statues dan membangun banyak patung di kota itu of his own donation dari biayanya sendiri and with original images by the ancient hands untuk bentuk-bentuk dewa-dewa dulu ancient kuno ya nah tidaklah he almost transferred all that most almost ornamental kingdom tenter terus kebawah geser oke itu ada and now jesus the son of gamaliel kebawah terus itu dismay nah terus kebawah itu ada and now jesus nah kita mulai dari situ and now jesus kita mulainya dari situ and now jesus the son of gamaliel tidak dibilang jesus of nazareth tidak dibilang jesus anak maria dan yusuf yang ada pada saat itu adalah jesus son of gamaliel became the successor of jesus ada banyak nama jesus disitu jadi jangan kau pusing siapa yang disalib jangan kau pusing karena pada situ nama jesus itu oi paling banyak kawan ya for the god to gather bodies the boldest people itu disebelahnya itu ada tulisan bat ananias bener gak bener gak di bawah itu oke ada 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 start bat ananias dari situ di bold dari situ bat ananias terus sampai ke bawah sebelum lima terus di boldan terus di boldan dari ananias bat ananias sampai worse among us bat ananias oke ya set but ananias was too hard for the rest ananias itu terlalu kejam untuk orang-orang lain ananias ananias ini memang keras ananias ini paling keras untuk rakyat-rayat jelata walaupun dia kaya ya dengan kekayaannya by his riches which enabled him to gain those that were most ready to receive dan dan apa dengan kekayaannya yang memungkinkan dia untuk mendapatkan orang-orang yang paling siap untuk jadi sejak zaman dulu itu sudah banyak orang beli rakyat dengan uang untuk politik sekali lagi dari zaman dulu orang itu sudah banyak yang bayar rakyat untuk politik tapi kejam kepada rakyat ketika mau pemilihan dikasih uang dikasih jagung dikasih minyak goreng dikasih uang tapi setelah itu mereka kejam kepada rakyat sudah dari dulu itu sudah dari dulu ya ya nah itu ada tulisan which enable him costo barus ada tulisan disitu dari costo barus costo barus also costo barus also dari ananias ananias was too hard kan itu kan terus di setelah kita ada costo barus also di blok di blok coba coba di blok costo barus also saya bacakan ya costo barus also and saulus itu ditulis oleh josepius Flavius did themselves get together dan mereka bersama-sama multitude of wicked riches apa costo barus dan saulus mengumpulkan banyak orang yang jahat wicked riches and this because they were of the royal family kenapa mereka lakukan ini karena mereka dari royal family mereka anggota keluarga royal family keluarga kerajaan and so they obtain favor among them dan dia mereka memperoleh kemurahan diantara mereka obtain favor mendapatkan kemudahan keuntungan favor because karena of their kinder of to agripa nah halo wow ini ada yang tulis Flavius mencatat penyaliban Yesus di buku 20 bab 9 dibuka dokter itu sampai sekarang masih jadi perdebatan namanya Flavium testimonium itu bahas yang lain aja lah bahas sama orang lain karena Flavium testimonium buat yang tulis ini ya Flavius tulis tentang penyaliban 29 semua orang apa dibaca dong sampai sekarang Flavium testimonium itu masih menjadi perdebatan apakah itu tulisan Flavius atau bukan ayolah yang jujur lah yang jujur lah yang jujur lah saya malam ini membahas Paulus kalau Antun mau cari tahu itu Antun kan udah tahu itu 29 dia baca sendiri bikin riset sendiri Flavius menulis tentang penyaliban namanya Flavium testimonium itu semua orang tahu itu udah hafal sampai detik ini semua ahli teologi dan sejarah teologi historical teologi masih mempertanyakan kenapa Flavius memanggil Yesus mesias karena Flavius Josephus itu nama aslinya Joseph Yusuf Matatias dia orang Yahudi dia tidak pernah mengakui Yesus sebagai Mesias tapi di dalam yang tadi kamu tulis itu saya gak tahu itu saudara aku atau Christian atau bukan tapi aku mau bilang saja saudara aku yang tadi tulis itu ya baca dong sampai sekarang saja para ahli teologi historical itu memperdebatkan itu benar apa enggak bikin riset sendirilah bisa dibuka dibukul kok testimonium Flavium dikasihkan kuah gimana orang orang para profesor aja masih bertanya tanya itu asin antut bikin sendiri lah ya saudara aku saya gak mau bahas karena sampai sekarang testimonium Flavium tentang penyaliban Yesus itu masih jadi perdebatan diantara para ahli teologi profesor teologi historical silahkan bikin riset hal itu saya malam ini Paulus oke sudah jelas Paulus adalah seorang yang tidak pernah jadi rasul tidak pernah diakui di kalangan kerasulan apalagi yang 12 dan dia adalah keturunan Herodes dan misi Herodes adalah membunuh Yesus demikian Barakallah Bung Adil Barakallah Bung Adil Bung Adil Barakallah ini saya minta di saya minta disorot dulu supaya orang nanti bisa capture siap ya silahkan di capture ya terima kasih siap Masya Allah Tabarakallah Insya Allah Barakallah semuanya Allah sayang Allah berkahi kainama minta maaf jika ada kata-kata yang salah pasar atau tidak minta maafkan kainama dan kepada sesudara kristian dan katolik yang bilang tadi ini kajian ngaur ngaurnya dimana kalau kau bilang ngaur berarti data-data yang tadi saya sampaikan yang berasal dari dan para penulis kristian dan katolik sendiri bapak-bapak gereja lama engkau bilang ngaur bukan saya yang bilang saya justru memuliakan tulisan ini saya angkat dan saya persembahkan sebagai paparan kesaksian testimonial ilmiah Insya Allah saudara kristian dan katolik mari tunjukkan kepada kami kaum muslimin dan mu'ala saudara katolik yang tadi itu tulis-tulis marah-marah tunjukkan kepada kami bahwa otakmu bukan hanya isinya marah-marah saja tunjukkan kemampuanmu tunjukkan kemampuan ilmiahmu tunjukkan dari semua paparan ayat dan paparan buku-buku bapak gereja yang tadi saya paparkan yang kamu bilang ngaur yang mana tunjukkan itu jangan maki-maki aja kamu tunjukkanlah pada kami orang islam dan wala bahwa orang kristian bukan cuma misalnya marah-marah tapi orang kristian yang tadi yang tulis-tulis punya otak dan pernah belajar itu aja kami orang islam o'alaf kainama tidak pernah benci kalian tidak pernah bilang kalian salah itu pilihamu ini adalah kesaksian kainama tentang paulus dari apa yang dia baca saja titik tidak untuk menyerang tidak untuk menghina tidak untuk menelistakan tidak untuk menerai agama kristian kau kristian silahkan kau masih makan babi silahkan kau masih tidak sholat tidak hitam silahkan itu urusan kalau kau menganggap itu benar kami menghormati saja ini kesaksianmu ala yang ngaur yang mana kasih tahu supaya kau punya saudara jemaat tidak makin bingung kawan yang tadi maki-maki itu yang tadi maki-maki itu justru membuat jemaat sendiri kalau yang kainama haturkan itu salah lalu yang benar yang mana kasih tahu mereka bukan kestokan kami muslim kami tidak berhujah kami tidak berhujah kepada Torah dan Injil labur tidak kami berhujah kepada Al-Quranul Karim dan hadis riwayat yang sohkir sekali lagi maafkan kainama doakan kainama bungade Allah sayang Allah berkati dan semua pemirsa channel ini Allah sayang Allah berkati subhanaka Allahumma wabihantita ashad walailaha ila'anta astaghfirullah wa'atuhku ilaih barakallahu fikum barakallahu fikum wa'allahu alam bisawab bilahi tofiq wa lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih